Saudara Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah PT Timah yang menyeret nama Harvey Mois, Helena Lim, dan mantan dirut PT Timah Mukhtar Reza Pahlevi. Selain melakukan pengeledahan hingga penyitaan, Kejagung terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi, salah satunya Sandra Dewi. Artis Sandra Dewi diperiksa hampir 5 jam di Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi di PT Timah yang melibatkan suaminya Harvey Mois. Kejagung meminta kesaksian Sandra Dewi terkait sejumlah rekening yang berkaitan dengan suaminya. Sandra di depan awat media meminta jangan membuat berita yang tidak benar. Selain Sandra Dewi, Kejagung juga memeriksa saksi lain, yaitu pengusaha robet Bono Susatya. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada tidaknya ketergaitan robet dengan PT Refinet Bangkatin, salah satu perusahaan milik Harvey Mois. Memperiksa, memanggil dan memperiksa saudara LPS semaku saksi. Nah kita harapkan keberangan-keberangan itu akan memperkeras. Berarti semua bidana yang sedang berjadikan tindak bidana tetap roka 5 di IPB wilayah. Rabu kemarin, Kejagsian Agung menggeledah apartemen milik Harvey Mois yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain sejumlah dokumen dan barang elektronik, Kejagung juga menyita dua mobil mewah milik Harvey. Kedua mobil mewah yang disita ini, yaitu Rolls Royce seri Ghost Extended dan Mini Cooper seri Countryman, di mana masing-masing ditaksir, memiliki harga Rp 25 miliar dan Rp 1,5 miliar. Salah satu mobil mewah yang disita, diduga, merupakan kado Harvey kepada sang istri Sandra Dewi. Setelah sehari sebelumnya kita tamat sampai tersangka, tim penyidik ini mendatangi rumah Paku Bono milik HM. Di sana kita melakukan penyitaan, ada dua jenis mobil yaitu Rolls Royce dan Mini Cooper. Kemudian sejumlah dokumen, surat-surat kita lakukan satu penyitaan. Dokumen elektronik juga kita lakukan penyitaan dan beberapa barang-barang yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik. Tak hanya kediaman Harvey, sebelumnya Kejagung juga telah menggeledah kediaman tersangka lain Helena Lim di kawasan Peak, Jakarta Utara. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai masing-masing Rp 10 miliar dan Rp 2 juta dolar Singapura. Dari penggeledahan di kediaman Harvey dan Helena, Kejagung juga menyita 65 keping emas logam mulia hingga uang tunai pencahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Terkait kasus yang merugang negara hingga Rp 271 triliun ini, Kejagung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Dimana beberapa diantaranya adalah suami artis Sandra Dewi Harvey Muis. Pria kelahiran November 1985 ini dikenal sebagai pengusaha pertambangan. Selain rumah mewah, Harvey juga diketahui memiliki kendaraan super mewah hingga jet pribadi. Selain Harvey, Kejagung juga menetapkan Crazy Rich Peak, Helena Lim sebagai tersangka. Sama seperti Harvey, pengusaha yang sebelumnya dikenal sebagai model dan penyanyi ini juga memiliki rumah mewah dan mobil super mewah. Kasus yang terjadi di PT Timah ini juga menyeret mantan direktur utamanya, Mokhtar Riza Pahlevi. Pria kelahiran Juli 1968 ini diketahui menjawat di rut PT Timah sejak 2016 hingga 2021. Sementara kasus yang menyeret Harvey Muis dan Helena Lim itu terjadi pada kurun 2015 hingga 2022 lalu. Untuk kepentingan penyedikan, Harvey Muis dan Crazy Rich Peak, Helena Lim maupun 14 tersangka lainnya harus menjalani penahanan 20 hari di rutan Saremba, Cabang Kejaksana Negeri Jakarta Selatan. Tim Diputan Kompas TV